Selamat sore pemirsa, inilah headline news pukul 16 waktu Indonesia Barat. Janasah Karmin, penumpang korban jatuhnya Lion Air PKLQP JT610 siang tadi telah diserahkan oleh pihak Lion Air kepada keluarganya. Karmin merupakan korban pertama yang dibawa ke Pangkal Pinang. Janasah atas nama Karmin, pria berusia 68 tahun, warga Jalan Kenanga, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah ini diserahkan oleh petugas kepada keluarganya di Bandara Depati Amer, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Dengan menggunakan ambulans, Janasah dibawa ke Postal Crisis Center untuk diberi penghormatan terakhir sebelum dibawa ke rumah duka. Dalam kesempatan itu, pihak Lion Air mengucapkan duka cita dan bela sungkawa atas terjadinya pecelakaan udara sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Sementara pihak Loda Korban Karmin menyampaikan rasa terima kasih karena pemerintah dan institusi terkait yang sangat serius melakukan pencarian terhadap jasad korban penumpang pesawat Lion Air.